Intro Inilah tarian tradisional yang gerakannya menyerupai tingkah laku merak jantan saat ingin memikat perhatian merak betina Tari tradisional yang berasal dari Pasundan Jawa Barat dan populer sekitar tahun 1950-an ini ditampilkan dalam pagelaran tari di depan Balai Kota Banjarbaru Senin Sore Tari merak ini dibawakan oleh sanggar tari lembur kuring dengan tiga penarinya yakni Dewi, Gadis, dan Ulfi Dewi menilai dengan adanya pagelaran tari ini mampu mengangkat kesenian-kesenian daerah dan berharap tahun mendatang lebih banyak lagi tarian yang ditampilkan Saya sih bagus ya mas ya karena membawa kesenian-kesenian daerah Kalau bisa nanti selanjutnya lebih banyak lagi dari daerah Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan mengatakan kegiatan ini menunjukkan adanya keberagaman budaya yang ada di Kota Banjarbaru Alhamdulillah hari ini ada gelar tari Nusantara ini sekaligus menunjukkan bahwa di Banjarbaru itu ada keberagaman Tetapi kemudian sesudah ada keberagaman itu kemudian ada persaudaran ada kebersamaan Jadi benar apa yang dikatakan orang bahwa Banjarbaru adalah Indonesia mini Pagelaran tari tradisional dalam rangka memeriakan hari jadi Kota Banjarbaru ke-20 ini tidak hanya diikuti sanggar lembur kuring Beberapa sanggar lain juga tampilkan tarian tradisional daerah lainnya mulai dari sanggarhat Wawidya, Kriya Mandiri, Laris Manajemen, Kemilau Intan, Kelapa, serta Reok Singobudoyo Dari Kota Banjarbaru Hans, Kimberlan Hiukatwu, Banuatv.com melaporkan Dari Kota Banjarbaru Hans, Kimberlan Hiukatwu